Siapakah aku dihadapanku Tuhan, kau curahkan cintamu Mungkin Anda bertanya, mengapa gereja katolik tidak mendukung atau kontrak dengan praktik ini? Saya akan memberikan beberapa jawaban. Yang pertama, gereja katolik menolak praktik bayi tabung atau inseminasi Karena gereja katolik sangat menghargai seksualitas manusia di dalam perkawinan Bahwa seksualitas itu bukan hanya demi kenikmatan semata Tetapi itu untuk prokreasi atau untuk mendapatkan keturunan Yang kedua, dalam kitab kejenjen dikisahkan bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dan bersabda Beranak cuculah dan berkembang biaklah, bertambah banyaklah dan penuhilah muka bumi Di dalam ayat ini ditekankan kata beranak Beranak atau melahirkan merupakan sebuah proses dari pembuahan yang terjadi dalam rahim perempuan Yang tentunya diperoleh melalui hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan Hingga proses keluarnya bayi dari rahim seorang perempuan Jadi Allah menciptakan laki-laki dan perempuan untuk bersatu dalam hubungan yang setara lewat ikatan perkawinan Di mana tujuannya itu adalah demi kesederhan suami istri dan juga demi kelahiran anak atau prokreasi Yang ketiga, praktik bayi tabung atau inseminasi dibandang sebagai bentuk penyangkalan terhadap nas kitab suci yang berbunyi begini Susah payamu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak dan dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu Ini sebenarnya adalah pernyataan Allah terhadap Hawa karena mereka dihukum karena Hawa dan Adam itu memakan buah terlarang di tangan Eden Yang keempat, pada umumnya praktik bayi tabung dan inseminasi ini melibatkan aborsi Mengapa? Karena embryo yang tidak berguna itu dihancurkan atau dibuang Teknik-teknik yang digunakan untuk praktik ini mempunyai tingkat yang kegagalannya sangat tinggi Tidak hanya dalam hal pembuahan tetapi juga dari segi perkembangan embryo yang mempunyai tingkat resiko kematian yang sangat tinggi juga Yang kelima, praktik bayi tabung dan inseminasi adalah percobaan yang tidak mempertimbangkan harkasan bayi sebagai manusia Melainkan hanya untuk memenuhi keinginan orang tua untuk memiliki anak Bayangkan saja bagaimana embryo itu dibekukan di dalam freser atau di frozen Wow, itu sangat, sebenarnya itu sangat tidak manusiawi ya Yang keenam, pengambilan sperma dari seorang laki-laki itu pada umumnya dilakukan dengan cara masturbasi Ingat, dalam gereja katolik itu, masturbasi selalu dianggap sebagai perbuatan dosa dan tidak pernah dipenarkan Dalam katekismus gereja katolik artikel 2352 menyebutkan Masturbasi adalah rangsangan alat-alat kelaming yang disengaja dengan tujuan membangkitkan kenikmatan seksual Dan ini sangat dilarang dalam gereja katolik Yang ketujuh, manusia dengan martabatnya sebagai makhluk yang secitra dengan Allah Dalam hal ini ketika dilakukan inseminasi atau bayi tabung menjadi objek penelitian teknologi Bayi tabung ini merupakan suatu perampasan hak Allah untuk menjadikan manusia Karena Allah lah yang menciptakan manusia Jadi ketika ada praktik bayi tabung dan inseminasi seolah-olah manusia merampas hak Allah dalam hal penciptaan itu Sampai akhir nanti